Ini 5 anak muda yang sedang digandrungin seluruh Indonesia. Lagi hits banget ya. Lagi hits banget. Semua anak-anak muda, bilinial semuanya. Mungkin tau mereka semua. Oke, sambil kita samperin ada yang tau. Ayo, 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 ayo. Hayo, hayo. Hayo, hayo. Halo. Oh my God. Halo. Ini cakep, 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 cakep. Cate, cakep. Cate, cakep. Dan jangan sedih. Mereka punya kekuatan. Hati-hati sama mereka. Hati-hati ya. Enggak, ya hari ini aman ya semua ya. Aman, aman. Aman. Halo. Ada Avan, Mbak Smala. Halo, Halo, Mbak Smala. Ini siapa namanya? Ari. Ari. Juga ada Raka, ada Asi. Dan juga Evi. Ini anak-anak muda yang berbakat semua ya. Anak-anak muda. Gak, 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 jangan. Sama-sama. Kita umuran kan? Ya, umuran. Mereka terpaksa banget. Sangat jawabnya ya. By the way, hari ini mungkin boleh diceritain nih. Basic Facts, hari ini ada penampilan khusus apa sih teman-teman? Betul. Banyak ya sebenarnya. Dan yang pastinya yang lebih keren banget itu kita bakal ada Dramus. Drama musika. Dramo musika. Eh, bentar. Tadi aku kira itu Mami Dewi Persik lah tadi. Aduh, keren banget penampilannya. Terima kasih. Keren itu aku mikir. Aku mikir malah benar siapa ya. Aku udah kaya uli hati sekaligus. Salah, malah, salah. Iya, bener, bener. Oh iya, aku kesitu ya. Iya, oke. Jadi ada Dramus. Kemudian ada apa lagi nih kira-kira nih? Ada band. Kita ngeband. Wah! Betul gitu. Betul. Kita ngebandnya bakalan sama Gorgeous, Fad. Ada Aisyah, ada Zara, ada Keisha, ada Veteran Peto. Sama yang terakhir ada Aisyah sama Veteran Peto. Oh, berarti kalian bakal kaya battle gitu ya? Oh, betul-betul. Betul. Pokoknya malam ini fans The Magic Five puas banget. Puas. Iya, betul sekali. Pasti-pasti harus dong. Nah, Sirayud, kita mau tantang The Magic Five ini ya. Oh, siap gak kalian tukang. Oh, jangan dong, jangan tukang apa dulu nih? Keluarkan kekuatan kalian. Ini kita pakai alat ini nih untuk bermain ya. Tidak apa, silahkan semua soalnya kita dapat tangan tambahan. Aku bagi satu dong kakak. Ayo. Boleh. Boleh. Jadinya kurang satu sih. Ma'am, ma'am. Nah, nah, nah. Oke. Pertanyaannya ya. Oh, aku tahu udah kakak. Ini nunjuk-nunjuk lagi. Tinggal nunjukin ke siapa ya. Oke. Langsung aja kak. Boleh silahkan. Oke. Pertanyaannya adalah. Siap. Siapa yang paling berisik di lokasi syuting? Ini gampang banget. Gak sih. Ini udah berisik. Ada yang bilang aku buah. Iya, iya, iya. Paling berisik. Yoi. Ini kalau ada Mima mungkin Mima ya. Mima ini mana berlantai. Iya, iya, bener. Oke, kita lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling sering sibuk main hape di lokasi? Nah, kayaknya semuanya deh. Oh, nggak, nggak, nggak. Raka sama Devi. Raka sama Devi. Sabar, sabar. Biasanya emang di handphonenya ngapain sih Raka sama Devi ini? Oh, spicy. Jangan tanya dong. Oh, jangan. Buka Instagram. Oh, karena kan udah dekatan ngapain pake cc dan pake hape. Ya, kan. Lanjut. Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling suka lupa skrip waktu tek? Siapa? Ini ya, sih. Evi, Evi, lupa. Kenapa? Kenapa? Apalagi nih. Itu mau ngapain juga lupa, ya? Oh, iya. Kalau tek sesini sama pimpin, pasti lupa. Kenapa? Terus tau nggak? Terus tau nggak? Kalau dia lupa kasih ini. Mabom, maafom. Terus tek lagi. Lupa lagi. Mabom, maafom. Ampikis lagi. Itu beneran lupa atau sengaja sih? Klarifikasi, 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 klarifikasi. Itu beneran lupa apa grogi? Oh, itu pasti tek sama pipi? Oh, sengaja itu mah. Ini mau jawabnya aja sampai gagah pegrogi. Itu sebenarnya karena aku kurang berperang apa di drum, eh. Tapi kalau anak kesemua malah kan nggak perlu reading langsung bisa. Siapa? Siapa yang paling sering ketiduran di lokasi? Siapa? Nih. Wah, udah nggak. Oh, ada yang ini. Tidur ya? Tidur itu penting buat kesehatan kita. Pokoknya di mana-mana dia tidur, guys. Kalau jam 12 sudah les. Iya, pokoknya. Kalau ngastirahat masih tidur dia ya. Iya, pokoknya di bawah jam.